Gigi copot, tenang, bisa diganti dan tetap permanen Apa itu setelah yang satu ini? Yahya, kembali lagi dengan Kak Yahai Hai Gang, kehilangan gigi merupakan kasus gigi yang banyak dia alami banyak orang kan Baik karena kecelakaan atau karena gigi yang rusak parah nih Sehingga gigi tersebut mau tidak mau harus dicapot Gigi yang hilang idealnya harus diganti nih Dan ada beberapa cara ya untuk mengganti gigi yang hilang Dan yang paling mendekati sempurna adalah dengan cara diimplant Oke penasaran kan? Implant gigi itu apa sih? Implant gigi adalah metode pemasangan gigi palsu dengan cara menyekrup titanium ke dalam rahang gigi Fungsinya sebagai pengganti akar gigi yang tanggal Implant dipasang melalui pembedahan pada rahang atas atau rahang bawah Dengan fungsi sebagai pasak yang kokoh Jadi bisa dibilang nih implant gigi merupakan gigi tanam Implant yang ditanam pada tulang rahang akan menyatuk dengan tulang setelah beberapa bulan nih geng Gigi yang akan ditanam memiliki bentuk dan fungsi yang sama dengan gigi aslinya Cara ini juga dapat memberikan hasil yang natural dan lebih stabil nih Ketika digunakan untuk bangunnya Implant gigi tidak dianjurkan nih pada anak-anak ya Karena ternyata pada anak-anak ini masih melalui pertumbuhan tulang Cocoknya implan gigi ini dilakukan pada pasien dewasa Karena pada pasien dewasa pertumbuhan tulangnya sudah selesai dan stabil Pasien harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan ya untuk memulai implan gigi Misalnya tulang gigi pasien harus sehat dan cukup tebal Karena kadang ada kasus nih untuk gigi atas jarak tulang dan sinus maxilarisnya sangat tipis Sehingga diperlukan suatu operasi pengangkatan sinus agar implan gigi tidak menembus dan merusak mukosa sinus maxilaris Logam citanium sendiri bersifat biocompatibel Yang artinya saat bahan ini dimasukkan ke dalam tulang Maka tubuh kita tidak akan memberikan reaksi penolakan Kesuksesan implan gigi ini tergantung dari beberapa hal ya geng Yaitu kondisi tulang pasien tentunya Kemudian bahan implannya Keterampilan sang dokter Pemeliharaan implan gigi ya oleh pasien Dan implan gigi sendiri memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi nih Setelah pemasangan implan gigi Atau masa awal penyembuhan Kalian disarankan untuk Mengkonsumsi makanan dengan tekstur yang lembut Kemudian lakukan perawatan gigi seperti biasa ya Jangan lupa jaga kebersihan mulut dengan baik Hindari kebiasaan mengkonsumsi makanan dengan tekstur yang keras Kemudian berhenti merokok ya Pasien yang telah melakukan pemasangan gigi implan juga Disarankan melakukan kontrol periodik Atau secara reguler setiap 6 bulan sekali Bila pasien tersebut selalu memperhatikan kesehatan mulut dan giginya Maka implan gigi dapat bertahan seumur hidup Dan mahkota tiruan di atas implan bisa bertahan hingga 10-15 tahun Nah sekian video dari saya Dipersilahkan untuk share Menyebarluaskan video-video ini Agar membuat kebaikan bagi banyak orang Nantikan ya guys Video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa bahagia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!